Intro Halo pemirsa dan teman-teman titiwan kita ketemu lagi di Apa Kabar Amerika Saya Pat Siwidaku Suara Dan saya Supri Honol, wah sudah enak ini udah nanya Pat Gak kedinginan lagi Daun-daun sudah pada hijau semua Betul, dan biasanya gak lama ya suasana spring atau musim semi seperti ini Paling yang bener-bener cuacanya enak mungkin 2 atau 3 minggu 3 minggu ya Dan kemudian setelah itu langsung menjadi panas menjelang musim panas Sepanas berita yang sekarang sedang hangat di tanah air Apa ya nih? Yaitu tentang yang subur Waduh Nah di Amerika apakah ada grandpa fertile? Ini yang menarik sekali bahwa di Indonesia ada fenomena yang subur Sesuai dengan namanya, subur istrinya banyak gitu ya Kalau di Amerika, kalau kita melihat yang kasus persis sama sebenarnya tidak ada gitu ya Tapi kalau kita ingat tahun 2011 Pat, ada namanya Warren Jeff Seorang kepala sektor kristian fundamentalist di Texas Itu yang jadi mengibohkan warga Amerika karena dia juga punya istri banyak Betul, ini jadi dia adalah kepala apa? FLDS, Fundamental Church of Latter-day Saints Ini adalah aliran, sempalan ya sebetulnya aliran sempalan dari agama Mormon Yang sebetulnya masih dalam payung Nasrani kalau menurut mereka Tapi kalau menurut umat Amerika umumnya tidak menganggap itu sebagian dari umat Nasrani Dan sebagian yang menganggap seperti itu Dan salah satu prinsipnya mereka, dogma mereka adalah membolehkan kawin lebih dari satu Jadi poligami Betul, poligami dibolehkan Dan seperti halnya dengan Eyang Subur yang istrinya ada berapa? Sembilan kalau nggak salah Itu yang ditemukan loh ya? Yang ditemukan Belum yang mengaku yang lain nanti mungkin bisa lebih dari sekuluh atau berapa Bahkan katanya pernah menikah dengan 25 orang perempuan Oh gitu ya? Katanya seperti itu Nah si Warren Jeffs ini bahkan lebih heboh lagi Berapa? Sampai 80 perempuan Dikawin Tapi itu tidak resmi karena kan kita tahu bahwa di Amerika poligami dilarang Betul, tapi dalam sekte mereka ini diperbolehkan sampai akhirnya tahun 2011 Itu range-nya namanya Yearning for Zion itu ada di dekat daerah Texas Itu diserbu, disergap oleh FBI Akibat berbagai tuduhan Tapi tuduhan yang paling parah itu sebetulnya adalah bukan poligaminya Tapi pelecehan seksual terhadap gadis-gadis di bawah umur Jadi istrinya itu memang ada yang dari 80 istri itu ada yang di bawah umur gitu ya Dan mereka mungkin melapor ya Jangan-jangan cemburu itu atau bukan kali ya? Ya nggak tahu lah pokoknya sekarang dia di penjara Di penjara seumur hidup Dan kalau di Amerika ini kan yang namanya aliran sesat itu sebetulnya Nggak ada ya aliran sesat di Amerika? Tidak ada karena disini Tidak ada MUI Tidak ada sebuah institusi agama yang menghakimi Sebuah aliran sesat atau tidak Jadi tidak ada seperti itu Dan sebetulnya mau mengajarkan apapun juga Mau menyembah berhalak Atau menyembah batu Atau menyembah setan dan sebagainya Boleh? Boleh-boleh saja Tapi kalau misalnya seperti halnya Warren Jeffs ini kan dia kesandungnya di pasal itu tadi Pemerkosan terhadap anak di bawah umur Dan juga membantu para pengikutnya yang laki-laki Untuk menikahi gadis-gadis di bawah umur Sampai akhirnya dia di penjara seumur hidup Begitu Plus 20 years Jadi benar-benar kayaknya nggak mungkin bisa keluar Dan bahkan juga mereka ada yang inses ya Kawin dengan saudara gitu kan Karena itu disini juga dilarang gitu ya Iya Dan ini kan tapi kalau yang seumur itu kan ada unsur agama nggak Kalau di ini kan Warren Jeffs itu kan pemenarannya kan agama Menurut penafsiran mereka kan gitu ya Membuat aliran sendiri kan Dan kemudian punya sekte sendiri Mereka juga punya range, punya peternakan besar Dimana ratusan orang bahkan ribuan orang tinggal disitu Mengikuti agama tersebut Tapi kalau misalnya yang seumur kan sebenarnya seperti guru kan Guru Guru spiritual yang mencampurkan antara Jawa Atau kemudian dengan Islam dan sebagainya gitu lah Ya jadi menarik juga ya pria Fenomena yang seumur ini mungkin untuk selingan kali Ya karena selama ini kan berita dari Indonesia itu kan Politik, korupsi, jadi meh bosen Dan makanya warga Indonesia juga semangat Kemudian saya sempat bertemu mereka tuh Wah gimana yang seumur perkembangannya Berapa istri dan sebagainya gitu Menarik ya Kemes ya Kemes ya Kalau yang seumur di Indonesia Kalau grandpa fertile itu tadi Warren Jeff Warren Jeff Sebenarnya gak grandpa amat sih Dan juga gak mirip-mirip amat Tapi mudah-mudahan bisa memberikan Anda Sedikit gambaran mengenai fenomena sekte Dan aliran sesat di Amerika Serikat Untuk sementara ini Saya Patsy Widahkuswara Dan saya Supriyono Kami kembang akan dulu ke teman-teman TV One Sampai jumpa